Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor keycam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install keycam untuk Redmi Note 11 Pro Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor keycam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link keycam dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau deskripsi video Oke langsung aja kita klik link keycamnya terlebih dahulu Kemudian kita klik yang paling atas ya teman-teman ini dia Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Kemudian kita nyalakan lonceng notifikasinya semua Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi keycam yang sudah berhasil kita download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan keycamnya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi keycamnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia keycam yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan confignya Untuk cara pemasangan confignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita masuk ke dalam sederhan keycam Lalu kita klik yang paling atas yaitu config ya teman-teman Kemudian kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder keycam Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kemudian kita balik lagi ke dalam aplikasi keycamnya Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Nah maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan keycamnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan keycam dan tutorial lainnya dari channel inspektor keycam Terima kasih telah menonton